Halo cofrens, jika kita punya soal seperti ini, maka untuk menentukan yaitu kita tuliskan dalam bentuk sederhana yang ini terlebih dahulu perhatikan. Yang pertama kita harus lihat dulu untuk yang ini ya, kita bisa buat seperti ini, yaitu misalkan kita punya nih, yaitu A kemudian dikurangi dengan C kemudian per D. Nah ini kita bisa pisahkan menjadi A per D kurang C per D, jadi seperti itu ya. Nah untuk yang ini berarti B kuadrat Y pangkat 3 dikurangi 2 dibagi dengan Y pangkat negatif 7 dikali dengan B pangkat negatif 5. Nah ini sama saya dia dengan B kuadrat Y pangkat 3 dibagi Y pangkat negatif 7 dikali B pangkat negatif 5 kemudian dikurangi 2 dibagi Y pangkat negatif 7 dikali B pangkat negatif 5. Nah kemudian disini nanti kita menggunakan konsep yaitu misalkan disini kita punya ya, kayak gini, A dipangkatkan dia dengan M dibagi dengan A pangkat N. Nah jika pembagian seperti ini, disini sama basisnya disini A, disini A berarti A pangkat M kurang N, jadi seperti itu. Kemudian jom misalkan kita punya kayak gini, yaitu 1 per A pangkat negatif N, ini sama saya dia dengan A pangkat N. Jadi seperti itu dia, berarti untuk ini sama saya dia dengan, kita lihat yang basisnya udah sama. Nah disini nanti yang kita lihat basisnya udah sama kan, ini ada B, disini ada B ya. Nah berarti nanti jadinya disini seperti ini, yaitu disini B pangkat, nah ini 2 dikurangi dengan negatif 5, 2 kurang negatif 5 artinya sama saya dia dengan 2 tambah 5. Nah kemudian untuk Y, nah Y pangkat 3, dikurangi dengan negatif 7 artinya 3 tambah 7 ya. Nah kemudian dikurangi dengan 2, yang ini kan 1 per Y pangkat negatif 7 ya, 1 per Y pangkat negatif 7 sesuai konsep yang ini, sama saya dia dengan Y pangkat 7. Berarti ini Y pangkat 7 dikali dengan ini, 1 per B pangkat negatif 5, berarti sama saya dia dengan B pangkat 5 ya. Nah jadi seperti itu kita ubah menjadi pangkat positif. Sehingga disini kita peroleh sama dengan B pangkat 7, Y pangkat 10, kurang 2Y pangkat 7, kemudian B pangkat 5. Nah atau ini kita bisa buat seperti ini, B pangkat 7, Y pangkat 10, kurang 2B pangkat 5, kemudian Y pangkat 7. Kita peroleh hasilnya seperti ini, ini bentuk paling sederhana ya, kita sudah buat dia menjadi pangkat positif. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!